yang buat saya kagum disini perkampungannya sahabat-sahabatku semua bersih sangat dan setiap rumah itu ada tong sampahnya di depannya ya memang sangat terbaik lah Malaysia dalam segi bab kebersihan nah teman-teman bisa lihat ini perkampungan yang ada di Karanganyar masih di Jawa Tengah ini guys adakah teman-teman melihat perbedaan ya kan kampung Indonesia dan Malaysia ini bedanya nih kalau di Malaysia ya kan perbedaan mencolok ya kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib gimana kabar teman-teman semua semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT dijauhkan dari segala marah bahaya malah petaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit amin amin ya rabbal alamin alright guys kali ini kita mau sharing nih kita nge-vlog di luar ya guys ya disini supaya teman-teman juga bisa tahu suasana disini guys ini kita lagi di Jalan Melon guys ya jadi disini kayak perumahan gitu tapi bukan kayak pribadi awalnya mungkin perumahan tapi karena ini ada yang sama gitu kan biasanya kalau perumahan elite itu kan sama semua tapi ini semi-semi kampung jadi saya menunjukkan kampung ataupun perkampungan yang ada disini ya guys ya nah ini di Jalan Melon guys jadi mau sharing nih teman-teman sekalian ya mungkin banyak di kampung-kampung ya jalan-jalan rusak tapi kalau perkampungan yang ada disini ini Alhamdulillah bagus banget jalannya guys ya disini ada sekolah nah ini ada kayak sekolah tadika gitu guys ya jadi seperti ini suasananya ini pagi hari teman-teman ini ada teras gong jadi mungkin kalau di kampung-kampung teman-teman sekalian ya jalannya pada bolong-bolong gitu kan jadi disini kita mau ngeliatin kampung yang ada disini ya disini bersih ya guys ya bersih tidak ada sampah-sampah plastik ya aman disini mantap ini terjaga banget kampungnya dan masih ada beberapa lahan-lahan kosong disini ya guys ya disini masya Allah ini kaya-kaya orangnya disini rumah segede gini guys nah ini juga guys ya ini jalan buntu kesitu ini masih lurus lagi kita coba eksplor ya jadi biar teman-teman tau juga perkampungan yang ada disini di Indonesia jadi seperti ini guys jalannya cukup untuk dua mobil ya mantap ini nah seperti ini guys ini udah mentok kita jadi suasananya tenang nyaman ada pohon jeruk banyak banget sih ini mantap sih guys ya jadi teman-teman bisa tau juga disini tuh ada tempat yang teman-teman baru akan lihat seperti itu ya kan dengan jalan yang mulus juga ya kan masya Allah nah ini udah pertigaan udah mentok guys ini pabrik depan ya udah itu apa namanya itu kebon kita balik lagi ini kita sharing aja buat teman-teman semua disini sampah-sampah ada tempatnya disitu bagus ya guys tidak ada yang buang sampah sembarangan disini oh ini ada pohon serikaya nih guys mantap disini nih nah itu pembuangan sampah alam biasanya dibakar abis itu jadi biar teman-teman tau yang di Malaysia kampung disini tuh ada yang bagus ada yang berlubang-lubang mungkin yang teman-teman lihat ya kan karena banyak juga yang viral-viral itu banyak kan rusak dan kalau di Solo ini Alhamdulillah ya jadi pemerintahannya itu apa ya bisa dikatakan lebih merata untuk jalan-jalannya nah ini di puffing mantap sih ada kebun pisang guys wow nah ini kita balik kesini lagi kita putar-putar aja disini guys nanti coba setelah ini kita akan bawa teman-teman jalan juga di kampung satunya ini di jalan melon ini termasuk perkampungan sih karena bukan perkotaan ya bukan pinggir pinggir kota wih deh apa tuh guys wah ada kebo guys waduh mana yang angon ini yang miara mana nih ini kebo kok jinak banget yang gak diikat ya wah ini kebo kayak kambing aja nih guys wah kita baru tau nih jadi kalau kebo di solo itu kebanyakan gak diikat ya mungkin kalau masuk kandang atau gimana ya guys ya wah gemuk-gemuk loh ini ini harganya lumayan 20 ke atas ini ini ada pohon sukun guys di Malaysia ada gak sih pohon sukun apa namanya di Malaysia pohon sukun tuh wah warnanya merah ini itu lembu ya kerbau sih kerbau itu gede banget loh ini itu gede guys wow dia makan kayak gini enak banget mantap sih guys wah ini juga ini oh ini bapaknya oh enggak pak ini ini ada tadika guys tadika ini ada tadika cinta cinta medina waduh islamic building wall school mantap sih wah ini rumahnya megah nih nah seperti ini guys masih serasa kampung sih cuman banyak mobil-mobil disini dan disitu juga ada TK ya ini juga TK TK anakku guys mantap oke kita lanjut guys ke tempat satunya ya oke guys selanjut lagi oke kita lagi di Karanganyar ini kayak salah satu kampung juga yang ada di ya Indonesia lah di Solo bukan di Solo Jawa Tengah ya tepatnya ya teman-teman ini lagi acara komite pembubaran komite nih teman-teman nah disini hawanya enak banget ini kampung banget jadi selepas kita lihat kampung yang ada di kota tadi yang ada di dekat pinggir-pinggir kota kita langsung kesini teman-teman bisa lihat ini kehidupan kampung real-real kampung disini itu seperti ini guys ini kita mau ke bebek ledo katanya itu guys disana nah itu ada pohon mangga ini rumahnya seperti ini ya rumah-rumah model-model jaman dulu teman-teman bisa lihat ini batahnya seperti ini wah jadi penampakannya seperti ini tapi disini ya guys ya wah jalannya mah bagus disini guys mantap jalannya ya wuh keren dan ini juga gak ada sampah-sampah disini resian tapi disini ada sedikit tapi belum ini udah kayak ekor-ekor ayam gitu ya guys ya mungkin mereka ada yang buang sembarangan gitu nah ini kebunnya ada kebun pisang disini mantap sih guys suasana kampung disini ya kita bisa lihat wow ada apa itu guys wow ada jeruk guys itu jeruk bali namanya ya oke kita mau foto-foto dulu oke ini ibu-ibu oke kita foto-foto dulu guys nah oke guys disini ada perhatian guys ini perhatian mohon maaf hari sabtu minggu dan tanggal merah tempat duduk sering full dan antrian panjang jika berkenan menunggu dan sabar menanti monggo pinara matur seward bebek ledok oke kami telah buka nah seperti ini penampakannya ya guys ya bebek ledok makan rame-rame jadi ini restoran tapi di tengah-tengah kampung guys sangat-sangat menarik sekali ya guys ya kita coba keliling disini wow ada kaktus disini enak banget buahnya mantap guys pelan-pelan banyak anak-anak nah ini suasana perkampungan yang ada di karanganyar nih guys ya nah seperti ini rumah-rumahnya nah seperti ini adakah teman-teman melihat perbedaan ya kan kampung Indonesia dan Malaysia perbedaan mencolok ya kan sampai perbedaan mencolok kita bisa lihat disini nah ini ada genteng ini ada kebun ya teman-teman bisa lihat disitu udah pojok guys sudah gak ada nah teman-teman bisa lihat ini perkampungan yang ada di karanganyar masih di Jawa Tengah ini guys jalannya mantap ini pemerintahnya oke mantul ini bedanya nih saya teman-teman kalau di Malaysia ya kan mobil itu kereta itu tidak ada tutupnya kebanyakan kalau disini ditutup guys saking sayangnya mobil karena gak setiap rumah itu punya mobil disini itu gitu guys sebanyakan itu motor motor itu 2-3 gitu mantap sih ini baru pertama kali kita akan lihat nanti juga untuk menunya ya teman-teman ini bebek bebek sih bebek itu sukaan sih mantap kita lihat ke dalam nah seperti ini penampakan di dalamnya dan kita bisa lihat bisa lihat langsung ke dalam order dan nomor antrian langsung ke dapur pesan disini wedeh ini ada bebek guys nah kita bisa lihat langsung ini cara masak kampung wow ini toiletnya guys ini ada kipas disini izin izin video ya bu wow wow ternyata seperti ini guys ini persiapan persiapannya oh itu sawah kebun kebun mantap ini masaknya pakai kayu bakar ini dapur jadul jaman dulu dapur jaman dulu di indonesia seperti ini guys di malaysia gimana guys kalau teman-teman dari malaysia ke solo ke jawa tengah khususnya di karanganyar ini teman-teman bisa juga ke bebek ledok ini ya guys nanti saya pin aja untuk alamatnya di kolom komentar disini pesannya disini wah mantap oke guys ini makanan udah dateng ternyata seperti ini bebeknya satu ekor mantap siap-siap bu siap ini acara guys jadi dulu kemarin di tahun 2023 itu saya adalah ketua komite dan ini wakilnya dan ini rekan-rekan kita semua ini masya Allah jadi ini momen yang saya dokumentasikan masuk di tebiarga ini nah ini guys makanannya seperti ini bebek wah mantap ini ada ST ini sambalnya ada dua sambal bawang sama sambal hijau sama ada terancam juga disini guys kalau di Malaysia ada ada piringnya ada terancam mantap ya oke guys kita makan dulu bismillah selamat Oke itu dulu videonya guys ya Terima kasih buat teman-teman semua Yang sudah nonton video ini sampai selesai Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Guys di CaMujib Terima kasih Semoga teman-teman suka dengan vlog seperti ini Kalau suka nanti view nya Tembus 10.000, 20.000 Kita buatkan lagi vlog-vlog Menarik lainnya Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax